Tidak hanya merendam pemukiman penduduk, banjir yang mengepung Jakarta dan sekitarnya juga melumpuhkan aktivitas perekonomian. Ketinggian air yang merendam sejumlah kawasan bisnis dan industri di bukota ini menimbulkan kerugian mencapai miliaran rupiah per hari. Banjir yang merendam wilayah Jakarta membuat aktivitas perekonomian masyarakat terganggu. Sejumlah kawasan perniagaan nyaris lumpuh akibat akses jalan tidak bisa dijangkau oleh konsumen. Begitu pelangkutan transportasi untuk distribusi barang ikut terhambat. Kadin DKI Jakarta merinci kerugian akibat banjir sejak akhir pekan lalu bisa mencapai ratusan miliar rupiah per hari. Sebab beberapa pusat bisnis di Jakarta terhenti akibat akses jalan terputus banjir. Seperti yang melanda kawasan Mangga II, kawasan Kelapa Gading, Tanah Abang, kawasan industri Pulau Gadung, dan Pelabuhan Tanjung Priuk. Di kawasan Mangga II saja setidaknya terdapat enam pusat perdagangan yang terdam banjir, dengan kerugian ditaksir mencapai 50 miliar rupiah per hari. Sementara di kawasan Kelapa Gading, kerugian pengusaha diperkirakan mencapai 40 miliar rupiah akibat ratusan toko, perkantoran, dan mal tutup. Sedangkan di kawasan Tanah Abang, omset perdagang diperkirakan turun hingga 60 persen. Padahal dalam kondisi normal, omset di Tanah Abang diperkirakan mencapai 200 miliar rupiah per hari. Kenati banjir kali ini tidak separah tahun lalu, yang menelan kerugian sebesar 20 triliun rupiah, namun imbasnya tetap saja membuat kegiatan industri dan perdagangan tersendat. Untuk itu pelaku usaha berharap pemerintah mengambil langkah cepat dan sistematis, guna mengendalikan ancaman banjir besar yang terjadi hampir setiap tahun, khususnya di wilayah Jabodetabek. Tim Berita 1 Jakarta